Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi ini kita akan sadaranan guys besik di keraton kartasura seperti apa keseruannya dalam video ini kita terus nonton uduk jalan jalan musik 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 akhirnya kita sampai di keraton kartasura sebelum menderhati bulan ramadhan kita satranan atau besik dimakam di dalam keraton kartasura dan keraton kartasura itu sendiri seperti apa keseruannya sebelah kanan kita adalah penteng keraton kartasura itu terus nonton uduk jalan jalan musik musik dan sadranan keraton kartasura 2021 1442 hijriah ini sudah sampai teman teman kita sampai di keraton kartasura kita terus nonton uduk jalan jalan bersama jalan males musik 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 assalamualaikum kita berada di makang dan ini berada di area lapang dan kita sudah bersih 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 bersama teman teman dari perisai diri berada diri di kartasura kita berada di keraton kartasura tepatnya masuk milahiyah kabupaten sukoharjo jawa tengah memiliki peninggalan sejarah dari salah satu kerajaan besar di masa sinang yaitu mataram islam peninggalan sejarah itu berupa istana atau keraton kartasura pusat kerajaan mataram islam beberapa kali berpindah keraton kartasura merupakan istana keempat mataram islam setelah kota gede kerto dan pleret yang ada di daerah istimewa yogyakarta saat ini peninggalan keraton kartasura masih bisa ditemukan meski demikian peninggalan yang paling kentara hanyalah bagian benteng keraton bagian dalam atau benteng seri menganti sementara bagian lain dari komplek pemakaman keraton kartasura berjarak sekitar 11 km dari istana mataram islam yakni keraton surakarta adiningrat lokasi keraton kartasura tepatnya berada di desa ngadirejo kecamatan kartasura sukarjo jawa tengah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini nombak montaruduk ke kartasura sukarjo kita akan bersih atau sadrenan ya bersih bersih keraton kartasura berserta makam-makamnya ikuti terus nombak montaruduk jalan-jalan bersama komunitas jalan males sukarjo terima kasih bersama mas nakoda Rizky saya kebagian sebagai dokumentasi menunggu rekan-rekan peserta yang datang kita berada di pendopo ini adalah benteng kartasura di benteng kartasura atau kita sebut benteng seri menganti keraton kartasura ada dua peninggalan yakni bekas kamar tidur raja lokasi itu ditandai dengan dua buah batu besar yang dibeli penutup kain yang kedua adalah sisi utara situs kamar tidur raja terdapat dinding tembok yang jebol inilah saksi bisu kejadian geger percinan pemberontakan orang-orang Tionghoa dan masyarakat yang anti VOC terhadap Raja Mataram saat itu yakni Paku Buwono kedua di sini terlihat mas aswin dan mas nakoda sedang mempersiapkan jajanan pasar untuk peserta beliau adalah Mas Bagus Sikit Setiawan yaitu ketua komunitas Jan Males atau pencetus kegiatan ini selamat pagi saudara-saudara Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa berkumpul di dalam keraton Kartosura dalam rangka besik dalam rangka besik keraton sekaligus makam yang ada di dalam keraton di dalam rangkaian acara sagranan jadi ini rangkaian dari dua acara ini rangkaian pertama yaitu tanggal 28 yaitu besik nanti tanggal 4 puncak acaranya kita sadarakan di tempat yang sama di lapangan ini untuk singkat waktu mumpung teman-teman sudah banyak yang hadir nanti kita bagi obyek yang akan kita bersihkan pertama obyek pertama adalah disini di lingkungan apa ini lapangan ya dari ujung ke ujung nanti kita bersihkan terus kemudian obyek kedua adalah pendopo pendopo sekaligus nanti jalan menuju makam sebelah barat jadi jalan tengah itu nanti kita bersihkan lalu kemudian obyek yang harus dibersihkan ketiga adalah luar keraton jadi sebelah timur keraton ya jadi tembok sebelah timur tembok pas itu ada pot kemudian ada apa namanya ada tembok itu nanti kita bersihkan kemudian kita sudah menyiapkan dan cat juga ya nanti kita sekalian cat biar supaya bersih dalam rangka mempersiapkan nanti tanggal 4 supaya tempatnya bersih acara berjalan lancar karena bersih itu tadi sepertinya itu nanti seksi kebersihan sudah pagi hari ini berjalan lancar sampai akhir nanti sampai tanggal 4 terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertegur sapa dan bersalamat dalam wujud tradisi yang harus kita wuri-wuri guys bertemu yang lebih tua dan saling menghormati itulah yang kami dapatkan dan pelajari di komunitas jen males kartu surah ada pun makna dan nilai-nilai filosofi dari tradisinya dran adalah melestarikan warisan nenek moyang wujud terima kasih kepada Tuhan yang maesah sebagai wadah silaturahmi perwujudan sikap rukun perwujudan sikap hormat perwujudan kedewasaan kehidupan beragama dan sebagai perwujudan sikap keseimbangan kehidupan sosial nyadran dalam filsafat antropologi yakni sebuah prosesi ritual dengan makna serta nilai filosofinya dalam tradisi nyadran itu sendiri tradisi nyadran adalah salah satu tradisi yang masih melekat di desa kita tradisi ini dilaksanakan menjelang bulan puasa ramadhan atau tepatnya di bulan syaban dalam konteks sosial dan budaya nyadran dapat dijadikan sebagai wahana dan medium perekat sosial saran pembangunan jati diri bangsa rasa kebangsaan dan nasionalisme dalam prosesi ritual atau tradisi nyadran kita akan berkumpul bersama tanpa ada sekat dalam kelas sosial dan status sosial tanpa ada perbedaan agama keyakinan, golongan ataupun berbau sosial partai nyadran menjadi ajang untuk berbau dengan masyarakat saling mengasihi saling menyayangi satu sama lain nuansa kedamaian humanitas dan familiar sangat kental terasa apabila nyadran ditingkatkan kualitas jadian sosialnya rasanya indonesia ini menjadi benar-benar rukun makmur dan tentram terlihat banyak dari komunitas Sukaharjo greget yaitu adalah sebuah perkumpulan dari seniman, aktivis, pemuka agama serta masyarakat sekitar Kartasura itu sendiri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terhadapan saya sendiri sebagai yang bukan warga dengan kegiatan positif yang dilakukan warga sekitar Kartasura atau Sukaharjo ini semoga tiap bulannya ada kegiatan yang positif ini selamat menikmati Seti kekakur secara tangan Ketika Sebuah Yeris Sifat Ketika Ketika Yang Ketika Ketika Sebuah Ketika 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tak hanya cantik sosok sedah merah ini pintar dan memiliki karisma mubawan dan ilmu pengasian tinggi kepintarannya oleh kanuraga membuat ia diberi gelar tambahan adipati jadilah gelar lengkapnya bendoro raden ayu adipati sedah merah gelar yang jarang didapat perempuan bangsawan mataram tetap makam sedah merah di situs keraton kartu syuro ada di sebelah utara paseban atau pendopo istirahat pengunjung sedikit cerita tentang reden ayu sudah merah setelah ini kita akan melihat performa dari penampil tari kartu syuro grego selamat menikmati 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 soal kebudayaan dan kelestarian cakar budaya seperti komunitas dari Pencak Silat, ada PSJT, ada Perisai Diri, dan lain sebagainya. Semua berkumpul di sini untuk sinergi. Sama-sama besi menjaga kebesian keraton. Kemudian keraton tetap menjadi punjur untuk berkumpul, titik temu untuk berkumpul semua yang peduli dengan sejarah Mataram dan keraton. Telah mengikuti rangkaian sadrenan dan bersih-bersih keraton Kartasura, teman-teman. Di sini niat kita ingin melestarikan budaya dan sejarah di daerah khususnya Kartasura, Sukoharjo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.